Intro Halo, selamat pagi Akhirnya aku kembali lagi So, sebelumnya maaf ya Udah mau 2 bulan lebih aku gak ada upload video Karena ada hal yang Mesti aku urusin Dan disini juga lagi musim dingin Atau winter Dan aku belum punya tenda camping khusus Untuk winter, jadi ya mesti nunggu Sampai cuacanya lebih hangat Which is biasanya mendekati spring season Baru deh, bisa camping lagi Karena winter disini tuh Bisa 1 digit Kalau malem Dan akan semangin dingin Kalau mesti camping dalam hutan So, yeah That's the reason why aku udah lama banget gak camping So, I'm very very sorry about that Dan Lewat video ini aku juga mau cerita Kalau aku dan suami Ada rencana pindah ke Bali Indonesia Tahun depan Ya, kayak di video ini itu berbeda ya Dari video aku sebelumnya Di video kali ini Aku lagi rapihin gudang Atau warehouse kita Karena aku lagi mau Men-sortir Barang-barang Kita yang akan Didonasi Dijual Atau Harus dibuang Meskipun masih Beberapa bulan lagi sih Pindahnya Tapi Karena barang kita banyak Dan Aku sama suami Tidak lagi sibuk Ambil Extra jobs Because we're trying to save as much money as we can Sebelum pindah Jadi Tiap aku ada day off Atau hari libur Aku pelan-pelan Sortir semua barang kita Dari sekarang Biar gak terlalu overwhelming juga Kalau yang pernah pindahan Pasti Tau What I'm talking about Karena Pindahan rumah yang Mungkin hanya berbeda Kota Pasti Udah ribet Apalagi Aku sama suami Yang akan pindah negara Ya Sekipun aku pulang kampung sih Jatuhnya Tapi kan Berbeda ya Situasinya Buat suami aku Untuk Matthew Itu This is big leap Or process Karena dia akan ninggalin Semua hal yang dia Familiar Jadi aku mesti Jadi dia mesti jualin 90% Semua barang Yang udah diakumulasi Dari dia lahir Sampai sekarang So this way I'm trying to help In me in Any ways possible To help smooth His process Of moving Karena On top of this Kita masih ada Proses visa Untuk suamiku Yang lumayan ribet Yang aku perlu urusin juga You must be wondering Why are we choosing to move? Kan katanya Lebih enak tinggal Di luar negeri Well Alasan pertama itu Karena Dari awal aku pindah kesini Tujuannya Itu memang One day aku pengen Bisa Flexible Tinggal di dua negara Which is Australia Dan Indonesia It's always been my dream To be able to have This benefit Dan Alasan kedua itu Ya Meskipun Di mata Keluargaku Itu Aku orangnya Sekarang Mandiri But to be honest I do miss home Every now and then Kayak Kangen Aku tuh Kangen Temen-temen Kangen Makan Indonesia Terlebih sih Kangen keluarga ya Dan Aku Mau Bisa Stay long term Between Here And Indonesia Alasan ketiga itu Karena Aku dan suami Mau coba Untuk Melihat Peluang usaha Juga Di Indonesia Dan Bisa Explore Indonesia Yang lain Gak cuma Bali One day Hopefully Semoga aja deh Dan Untuk masalah Lebih enak tinggal Di luar negeri Atau enggak Itu Sebenernya memang Iya Lebih enak tinggal Disini Karena memang kan Kualitas Hidupnya Itu Kita semua Tau lah Disini Itu kan Jauh Lebih Bagus Jauh Lebih Ter Teratur Dan Lebih Systemized Tapi Dari pengalaman Aku sendiri Jujur Ada Suka Dukanya Tinggal Dimanapun Mau di Indonesia Mau disini Atau Dimanapun Itu Ada Suka Dukanya Nanti deh Aku akan Bikin Satu video Khusus Cerita Suka Dukanya Tinggal Di Australia Nah Kalau Kalian Tertarik Just Let me know In the Comment Nah Kalau Dari Sisi Suamiku Itu Karena Dia Punya Mimpi Untuk Bisa Cobain Tinggal Di Negara Lain Sebenarnya Jadi Ya Kayak Alesan Akulah Pindah Dulu Pindah Ke Australia Dulu Jadi Aku Ngerti Kalau Dia Punya Mimpi Yang Sama Dan Aku Udah Makes My Dream Come True Dan Aku Udah Tinggal Disini Mau 7 Tahun Juga Jadi Gantian Sekarang We're Going To Make His Dream Come True Jadi Karena Alasan Itulah Jadinya Kita Memilih Untuk Coba Tinggal Di Bali Indonesia Tahun Depan Kenapa Kita Pilih Bali Ya Sebenarnya Nggak perlu Dijelasin Ya Pasti Kalian Udah Bisa Wonder Kenapa Tapi Sebenarnya Kita Terbuka Untuk Pindah Ke Kota Lain Hopefully In The Future Tapi Bali Akan Jadi It's Going To Be Our First Stop Karena Biar Suami Aku Juga Nggak Kaget Budaya Dan Lain Lain Dan Sambil Kita Lihat Peluang Usaha Disana Seperti Apa Dan Sambil Jalan Jalan Juga Lihat Ke Daerah Yang Lain Pelan Pelan Nanti Kan Akan Kelihatan Lebih Enak Tinggal Dimana So There Is The Reason Why My Life Is Changing Right Now It's Also Why I Haven't Posting Any Videos And Also To Let You Know That I'll Be Making More Video Blog Like This One From Now On Where I'll Be Sharing More Of Our Life While Still Making Camping Videos Every Now And Then So I Know If You Know I Is Not For You Anymore That Is Okay If You Want To Leave Just Know I Appreciate All Your Support So Far And I Wish You Well Dan Untuk Kalian Yang Masih Stay Oh My God I Really Really Appreciate You All Even More It Means A Lot To Me More Than You So Thank You Thank You And Thank You So Much For Watching I Will See You On The Next Video